Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Jambi terus melakukan berbagai persiapan jelang penyelenggaraan pemilu yang akan dilaksanakan pada Rabu 14 Februari 2024. Proses pendistribusian logistik pemilu 2024 di tingkat tempat pemungutan suara atau TPS juga telah dilakukan jelang beberapa hari sebelum pelaksanaan. Anggota KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, menyampaikan jajarannya di tingkat kabupaten kota seprovinsi Jambi, sedang melakukan proses penyelenggaraan logistik ke TPS pada desa dan kelurahan. Fahrul menjelaskan bahwa tahapan tersebut memang dilaksanakan sehari sebelum pelaksanaan pemilu berlangsung. Sesuai dengan regulasi Hamin I atau penyelenggaraan pemilu, seluruh kebutuhan logistik pemilu itu telah tipe di tingkat TPS. Dekademikian diharapkan proses pendistribusian logistik ini dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Kita jelang hari pemungutan suara Rabu 14.2024 yang akan datang, tentu kami dari KPU Besar Kerjajaran melakukan semua upaya persiapan-persiapan jelang hari pemungutan suara. Pada hari ini, kita di teman-teman KPU Kabupaten Kota sedang melakukan pendistribusian logistik pemilu 2024 dari KPU Kabupaten ke TPS atau ke desa kelurahan, di mana memang sesuai dengan regulasi Hamin I, seluruh kebutuhan logistik pemilu itu sudah sampai di tingkat TPS nanti. Jadi kita berharap proses ini, pendistribusian logistik ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan nanti, sehingga memang memastikan pada hari pemungutan dan penyelenggaraan suara nanti seluruh logistik itu sudah sampai dan terpenuhi semua kebutuhan-kebutuhan untuk proses tahapan pemungutan dan penyelenggaraan suara. Hanya saja yang menjadi hambatan adalah faktor cuaca selama proses pendistribusian dan penyelenggaraan pemilu di TPS, terutama di wilayah Kota Jambi, karena beberapa wilayah masih tergenang banjir. KPU Provinsi Jambi juga terus meningkatkan fasilitas terhadap pemilih penyandang disabilitas, sehingga bagi DPT penyandang disabilitas dapat menyalurkan dan memanfaatkan hak suara pada pemilu 2024 sebagai bentuk proses demokrasi. Kemudian, pada penyelenggaraan pemilu 2024, akan terdapat TPS lokasi khusus atau lokus, yang didirikan KPU bagi pemilih yang tidak dapat mencoplos di TPS yang seharusnya. TPS lokasi khusus di semua lapas, kecuali kerinci yang tidak ada lapas. Kemudian, Sarul Langun, ada yang di Pondok Pesantren, ada satu perusahaan. Terakhir, Fahru menyampaikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, dengan datang ke TPS melakukan pencoplosan pemilu 2024. Lina Liska, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!